Direkturat Narkoba Mabes Polri menangkap seorang tahanan di rumah tahanan narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis Malam. Dari tangan tersangka, petugas menyita 120 lembar narkoba jenis baru berbentuk perangko. Andre Husein Samsul tahanan rutan kasus pengedaran narkoba dan kepemilikan senjata api yang ditahan 10 tahun, kini baru menjalani 3 tahun masa tahanan. Andre kembali ditangkap karena diduga mengedarkan narkoba dalam lapas. Petugas juga menyita sabu seberat 0,6 gram, sebuah laptop, timbangan elektrik, dan telpon genggam. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus narkoba di wilayah Jakarta Barat dan masih dalam rangkaian gembong terpidana mati, Freddy Budiman. Hingga kini petugas masih menyelidiki kasus peredaran narkotika yang diduga melibatkan petugas lapas dalam pengedaran gelap narkotika dalam tahanan. Ini kami temukan seratus dua... Kami tidak akan diam dengan ini. Karena kami sudah koordinasi namun ditolak. Untuk membawa tersangka saja, ditolak. Tapi itu akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Tadi yang larang dari mana, Pak? Dari petugas lapas. Oleh petugas di sini, oke, koordinasi. Namun pimpinannya mengalimatkan jangan, tidak boleh dibawa. Alasannya tidak ada izin, tidak ada surat. Dua hari yang lalu sudah...